Halo guys, selamat datang kembali di channel Wito Sarlow Halo guys, selamat datang kembali di channel Albangkiti Apa kabar semuanya? Nah, sekarang saya akan merangkum sebuah film yang baju Never Back Down 3 Film ini menceritakan tentang mantan juara MMA, Cash Walker Yang melakukan perjalanan ke Thailand Untuk menjadi pelatih sahabatnya yang akan melakukan pertandingan besar di Thailand Di awal film, kita akan melihat pertarungan yang dilakukan oleh Cash Bisa dilihat kalau skill Cash dengan lawannya tidak seimbang Dimana dia disuruh oleh pelatihnya untuk menahan diri Dan jangan mengakhiri pertandingan sampai ronde ketiga Tapi, Cash yang sudah bosan memilih mengakhiri pertandingan tersebut Sehingga pelatih Cash kecewa dan pergi meninggalkan Cash Setelah pertandingan selesai, Cash yang mau keluar bertemu dengan teman lamanya Yaitu Brody James Karena waktu yang terlalu singkat Brody menyuruh Cash untuk datang ke tempatnya Dan melanjutkan pembicaraan mereka Singkat cerita, Cash menemui Brody di sebuah klub Brody mengatakan kalau dia akan melakukan sebuah pertandingan besar melawan Chaisar Braga Untuk merebut galar juara PFC di Thailand Cash yang mendengar kalau lawan Brody adalah Chaisar Braga Dia mengatakan kalau Brody sudah gila Mau bertanding dengan seorang tersebut Bisa disimpulkan, kalau Chaisar Braga merupakan pertarung yang sangat kuat Sampai Cash saja sedikit kaget ketika mendengar namanya Setelah pembicaraan mereka selesai, Cash dihampiri oleh seorang wanita bernama Misha Dan sepertinya Misha tertarik kepada Cash Di tengah perjalanan pulang, Cash melihat kalau ada orang yang akan menjebak Brody Sebelum Brody masuk perangkapnya Cash langsung melindungi Brody dengan menghajar orang tersebut Cash pun menghantar Brody ke apartemennya Kesokan paginya, Brody yang melihat kepedulian Cash kepada dirinya Meminta agar Cash untuk membantunya berlatih Agar dirinya siap melawan Braga Kesokan harinya, Cash dan Brody berangkat ke Thailand Tapi mereka berangkat terpisah Sesampainya di Thailand, Brody langsung menghadiri Jumpa Perse Yang dilakukan oleh PFC Di tengah wawancara, seorang watawan menanyakan sesuatu kepada Braga Yang membuat Braga menjadi emosi dan melempar meja Braga pun dibawa keluar oleh tim yang ada di sana Setelah melihat hal itu, terlihat kalau Brody sepertinya takut kepada Braga Di sisi lain, Cash menuju ke tempat pelatihan Brody Dan bertemu dengan pelatih Brody yang ada di sana Sebelum Brody datang, Cash membuat alat latihannya sendiri dari kayu dan botol Pokoknya barang-barang bakas gitu lah ya guys Sampai orang yang ada di sana melihat kalau Cash adalah orang yang aneh Di sisi lain, salah satu atlet ternama bernama Cobra Yang juga latihan di sana menantang Cash karena tidak ada lawan latihan yang sebanding dengannya Cash pun menerimanya Orang di sana memanggil Cash sebagai si teknik kudo Orang di sana memanggil Cash sebagai si teknik kuno Karena dia menggunakan barang-barang kuno untuk berlatih ya Seperti membawa papan dan lain sebagainya Pertandingan pun dimulai Cobra yang meremehkan Cash mengatakan kepada pelatihnya kalau dia akan menghabisi Cash Di awal pertandingan, Cash hanya menghindari serangan Cobra Dan di sini sudah terlihat kalau Cobra dan Cash memiliki skill bertarung yang sangat jauh Sampai akhirnya Cash menggunakan teknik latihannya kepada Cobra Dan menghajar Cobra sampai pingsan yang membuat semua orang langsung terdiam Cobra pun ditarik ke rumah sakit Kesokan paginya, Cash memulai paginya dengan berlari keliling kota Singkat cerita, mereka pun mulai latihan Di tengah latihan, Vega yang menjadi presiden PFC mendatangi kem latihan Brody Dan si Vega ini mencari orang yang telah mengarahkan Cobra waktu itu Dia mengatakan kalau Cobra mengalami geger otak dan juga mengalami beberapa patah tulang Dia mengajak Cash untuk mengisi posisi tersebut Tapi Cash menolaknya Brody yang melihat itu mencoba untuk memujuk Cash agar dia mau mengisi posisi tersebut Tapi Cash tetap menolaknya Tak lama kemudian, Vega pun pergi dari sana Cash pun melanjutkan latihannya Di tengah latihan, Cash dihampiri oleh Taj dan juga temannya Kita sebut saja si Joki ya, karena saya lupa siapa namanya Taj dan si Joki meminta Cash untuk mengajari mereka bertarung Tapi Cash menolaknya Mereka yang kecewa memilih pergi Tapi Cash merasa kasihan kepada mereka Memanggil mereka dan mengatakan kalau dia akan membantu mereka Tapi setelah dia selesai latihan Touch dan si Joki ini pun menyetujuinya Singkat cerita, malam pun tiba Semua orang sudah pulang Dan ketika Cash juga mau pulang Ternyata Taj dan Joki juga masih ada di sana Dengan sedikit malas Cash pun mengajari mereka beberapa teknik kepada Taj dan Joki Kesokan harinya Brody melakukan tanya-jawab kepada wartawan Di tengah pembicaraan dengan wartawan Mereka melihat Cash yang juga berlatih di sana Dan mereka mulai menceritakan tentang Cash Singkat cerita, pelatihan pun selesai Cash yang mau pulang kembali Didatangi oleh Misha Dan Misha mengajak Cash untuk makan siang di restoran Cash pun menyetujuinya Dan sepertinya Cash juga mulai tertarik dengan Misha Kesokan harinya, Taj dan Joki membantu Cash untuk mempersiapkan dirinya Sebelum bertemu dengan Misha Singkat cerita, Cash dan Misha bertemu Di tengah obrolan, Misha membahas masa lalu Cash yang pernah dipenjara Mendengar hal itu, Cash merasa tersinggung Dan menganggap kalau Misha menyelidikinya Cash pun pergi dari sana dan meninggalkan Misha Di sisi lain, pelati Brody Kita sebut aja Asep ya Karena saya juga lupa namanya Mengatakan kalau Cash lagi dekat dengan Misha Dan sepertinya Brody merasa cemburu Sin pun pindah ke tempat latihan Cash datang dan langsung ditantang oleh Brody untuk sparring Dan Brody masih emosi karena cemburu dengan Cash dan Misha Sparring pun dimulai Cash yang menganggap itu hanya sparring biasa Langsung dipukul oleh Brody Tapi Cash hanya bertahan dan sedikit menyerang Dan Cash masih bingung Kenapa Brody menyerangnya dengan serius Di saat mereka bertarung di lantai Brody menendang kepala bagian belakang Cash Dan hal itu membuat Cash menjadi emosi Dan langsung bertarung dengan serius Sampai mereka dibisahkan oleh Sikang Asep Setelah pertandingan selesai Cash meminta maaf kepada Brody Karena dia tidak bisa menahan diri Brody pun pergi dari sana Kesokan harinya Di tengah melatih touch dan joki Cash melihat Misha Dan Cash pun menghampiri Misha tersebut Misha meminta maaf kepada Cash Karena waktu ditanyakan masa lalu Cash Singkat cerita Malam pun tiba Cash mengajak Brody Untuk mencari makan di luar Dan agar persahabatan mereka Tidak rusak Karena pertandingan kemarin Di tengah menunggu pesanan Brody meminta maaf kepada Cash Dan mengatakan kalau dia memang pantas dihajar Karena dia bertingkah seperti anak manja Dan dia selalu emosi Dan mereka pun mulai latihan bersama lagi Tamat Belum ya Dan mereka pun mulai latihan bersama lagi Dan Brody juga membuat Cash dan Asep berdamai Dari perang dingin mereka sebagai pelatih Jadi intinya si Asep ini Cemburu dengan kedatangan Cash ya Dan akhirnya Asep dan Cash berlatih bersama Brody Membuatnya siap untuk melawan si Braga Di sisi lain Joki yang sedang bertanding Dihajar habis-habisan oleh lawannya Jeja yang melihat itu Menjadi emosi dan menghanjar lawan Joki sampai pingsan Jeja pun menghampiri Joki dan mengatakan Di sisi lain Cash pun semakin dekat dengan Misha Dan mereka melakukan kencan kedua kalinya Dan berjalan lancar Cash pun pulang dengan sangat gembira Karena lagi kasmaran cuy Kesokan paginya Cash didatangi oleh asistennya Vega Dan memberikan Cash kontrak kerja Tapi Cash menolaknya dan menyuruh Joki Untuk mengantarkan kontraknya ke Vega Sin pun pindah ke tempat latihan Dimana mereka menonton video Cash yang mengajar polisi dengan Tangan terborgor Itu ada di film Never Back Down 2 ya guys Sampai jumpa